Ya lo guys, jadi pada video kali ini saya akan melakukan unboxing ya Seperti yang kalian lihat di depan saya, ini ada sebuah paket dan ini isinya adalah sepatu ya Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang baru ya guys Sepatu kelas high end guys Kenapa? Karena menurut saya sepatu itu menjadi perlengkapan di badminton yang menurut saya penting ya Karena badminton itu olahraganya main berat ya Pergerakannya sangat agresif sekali Terutama kita yang biasanya bermain dobel itu kan pergerakannya sangat agresif sekali Sehingga perlu didukung dengan sepatu yang mumpuni Yang bisa mengakomodasi pergerakan-pergerakan agresif kita guys Dan ini adalah sepatu dari brand yang menurut saya lagi berkembang banget ya di Indonesia Dan ini kelasnya high end tapi dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan brand-brand yang lain guys Kualitasnya bagus tetapi harganya dia terjangkau guys Nah penasaran dengan sepatunya langsung aja kita unboxing paketnya guys Ya oke guys jadi kita sudah selesai unboxing dan ini dia sepatu yang akan kita coba Yaitu dari brand Violet ya guys yang serinya adalah Flying Pro Dan seperti ini bungkusannya atau kerdosnya seperti ini ya Oke langsung aja kita buka ya dominan warna hitam Sampingnya ini warna kuning ada spesifikasinya Flying Pro kemudian color black dan size-nya 44 Kemudian disini ada talinya bisa kita jinjing seperti ini ya guys dan ada lubangnya Dan ini untuk kita tarik seperti ini Nah ini dia isinya sepatu Nah itu aja ya guys sepatu aja guys Oke ini dia sepatunya Kita singkatan dulu guys Nah ini dia sepatunya dengan seri Violet Flying Pro Jadi ini adalah sepatu kelas high-end dari Violet Dan ini juga digunakan oleh para pemain pro ya guys Contohnya kalau di Indonesia itu ada Cesar Hiran Rustavito yang juga menggunakan sepatu ini ya guys Dan ini sepatunya ada 4 warna Saya mencoba yang warna hitam Kemudian ada warna merah Ada warna putih Dan ada warna biru guys Dan ini sepatunya menurut saya yang menarik ya Modelnya nggak biasa Yang menarik dari sepatu ini Pertama di bagian ininya guys Jadi bagian samping kalau kalian perhatikan Ini ada talinya ya Dan ini bisa ditarik ke belakang Jadi ini fungsinya untuk menguatkan Samping kaki kita Jadi biar bisa lebih merekat kepada sepatu ya Sehingga pergerakan kita Lebih bisa maksimal lagi ya guys Dan di bagian sininya Bagian depan Atas lapak Bagian Atas kaki kita itu ada Biasanya kalau kita sebut Lidah sepatu Dan ini modelnya tidak seperti biasa Jadi Kayak model-model slip on gitu ya guys Oke Jadi ini dia sepatunya Kalau bisa kalian lihat Ini sepatunya menurut saya Menarik ya guys Ya sekarang kita akan coba lihat secara lebih detail Untuk tiap bagian dari sepatu ini guys Kita mulai dulu dari bagian yang atas Nah pada bagian atas Tempat dimana biasa kita Memasukkan kaki kita Ini modelnya tidak seperti biasa ya Yang modelnya itu ada lidah sepatunya Ini tidak ada lidah sepatunya Tapi dia menggunakan model kayak slip on gitu ya guys Ini namanya adalah pro wrap teknik ya Dan ini elastis Melar ya Dan untuk memudahkan kaki kita Biar masuknya mudah Ini bisa ditarik guys Ada dua bagian Di depan dan di belakang Jadi sangat membantu sekali ya Oke ke bagian depan Ini tali sepatunya menarik Ada coraknya Dua warna putih dan hitam Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi Yang menarik dari sepatu ini itu Dia ada ini guys Ada tali sepatu di bagian samping sini ya Ini fungsinya untuk Mengencangkan ya Ini bisa dikencangkan Bukan sekedar aksesoris biasa Tapi ini bisa dikencangkan Atau dilonggarkan ya Kita tarik ke belakang ya Kemudian kita bisa Tekan alat ini untuk mengencangkan Kemudian kalau melonggarkan Kita tinggal pencet alat ini Dan kita tarik alat ini Ke bagian belakang ya Fungsinya untuk mengencangkan Bagian samping sepatu kiri dan kanan Biar lebih mencengkram kaki kita Biar nggak ada rongga Nggak ada jeda Dan bisa memberikan Lebih apa ya Maksimal lagi ya Kenyamanan dalam Menggunakan sepatu ini Menurut saya bagus ya Nggak semua Sepatu ada model seperti ini Oke kemudian kita ke bagian belakang Bagian tumit ya Ini keras ya guys Keras, kaku, kuat Dan ini kokoh ya Dan menurut saya ini Bagian penting juga Yang harus ada di sepatu badminton ya Oke ini Ada seperti kulit gitu ya Kulit sintetis gitu Dan ada nama brandnya Valet guys Dan ini namanya adalah Protected Hill Stabilizer Jadi fungsinya untuk Menstabilkan bagian tumit Daerah tumit ya Biar tidak terkeseleo Atau terkilir ya Meminimalisir Terjadinya Hal-hal yang tidak diinginkan Jadi menurut saya ini Penting banget ya Oke kemudian kita ke bagian Depan ya Ke bagian samping Bagian depan yang Bagian yang menyelimuti Sepatu ini Ada yang namanya Wear resistant PU ya Dan ini bagus Menarik Ada motif-motifnya gitu ya Jadi nggak polosan Dan ini udah bagus juga Ada sirkulasi udaranya Di bagian samping luar Kemudian di depan juga ada Di bagian samping dalam juga ada Jadi sirkulasi udaranya bagus Hawa panas bisa keluar Ada logo brandnya Kemudian Di bagian depan sini Ada lapisan lagi ya Dan ini terasa lebih tebal Fungsinya untuk menopang Pergerakan kita Dan ini juga untuk di sepatu Badminton Memang biasanya bagian depan ini Juga dia harus tebal ya guys Harus tebal Jadi Biar lebih Aman ya Lebih baik lagi Dalam sepatu ini Menopang beban kita Ketika kita melakukan Pergerakan ke depan Dan kita Posisi menahan ya Dan ini Menurut saya Bagus ya Harus ada Oke Kemudian kita Ke bagian Oh iya Untuk bagian ini Dia tidak sekeras Velet FT Boost ya Kalau FT Boost itu kan Dia lebih keras Ini dia lebih empuk Tapi nggak empuk-empuk banget Jadi menurut saya ini bagus Oke Kita ke bagian Midsole nya Disini ada tulisannya Power Cushion ya Dan ini kalau Saya pegang-pegang Seperti ini Dia empuk ya Tapi nggak empuk-empuk banget Dan nggak keras-keras banget Jadi menurut saya ini bagus Lumayan Tinggi juga Jadi Memberikan kesan Kokoh ya Oke Bagus Dan Di bagian dalam sini ya Antara Insole dengan Outsole nya itu Ada yang namanya Cushion gel ya Fungsinya ya Biar Empuk gitu ya Oke Seperti itu Kita ke bagian bawah Bagian bawah kita bisa menemukan Ada beberapa bagian Ada carbon plate disini Fungsinya anti-twist Dan ini juga Menurut saya Bagian yang harus ada Di sepatu badminton ya Stabilizer ini harus ada Biar tidak terjadi twist ya Meminimalisir Keselio atau terkilir Atau slip Oke Ada TPU Stabilizer juga Ini dari Seperti dari plastik Yang warna oranye ini Kemudian ada Lekuan-lekuan lain ya Oke Fungsinya juga stabilizer Menurut saya ini bagus Kemudian Anti-slip outsole Bagian bawah ini Kombinasi warna Ada warna hitam Ada putih Ada oranye Oke Itu untuk bagian Luar Di sepatu ini ya Menurut saya Bagus Asik Warna Kombinasi hitam Oranye dan putih Kemudian kita ke bagian Dalam ya Oh ya Satu lagi ya Di bagian depan sini ya Bagian sepatu bagian depan Antara atas dan bawah Itu di Bagian tengahnya itu Ada yang namanya Fitur Hyper Eva guys Oke Kita ke bagian dalam Ini kita coba buka Insole nya Biasanya kalau sepatu Badminton itu Insole nya bisa dilepas guys Ya Ini dia Insole nya Menurut saya ini Lumayan tebal ya Bagian belakangnya Sudah bagus Ada lekuannya Jadi Menyusukkan dengan Model telapak kaki kita ya Jadi Memberikan rasa nyaman Ketika kita Bertumpu pada Insole ini Dan bagian depannya ini Dia tebal guys Bagus Oke Empuk ya Bagian bawahnya Ini ada Apa ya Ada lekuan-lekuannya Jadi memberikan rasa Kokoh juga ya Gak mudah bergerak Di bagian Dalam sepatu Dan Ini ada sirkulasi udaranya juga Ya Bagus ya Jadi Biar Hawa panas Di telapak kaki kita Bisa tersalurkan juga Selain di samping Samping sepatu ini Juga ke bagian bawah Oke Bagus Kemudian Permukaannya ini Juga dia ada Yang timbul-timbul gitu ya Jadi Untuk Gesekan antara Telapak kaki kita Dengan insole ini guys Oke Mungkin itu dulu ya Review kali ini Mereview Sepatu high end Dari Vellet Yang serinya adalah Flying Pro ya guys Ini sepatunya Memiliki kualitas Yang menurut saya Gak kalah Dengan Kualitas Sepatu high end Dari brand-brand lain Tapi Yang menarik dari sepatu ini adalah Sepatu ini ditawarkan Dengan harga yang Sangat terjangkau Kualitas gak kalah Tapi harga lebih Lebih terjangkau lagi guys Jadi menurut saya Kalau kalian sedang mencari Sepatu yang Bagus High end Tapi budget terbatas Kalian bisa mencoba Atau melirik Vellet Flying Pro ini guys Layak untuk dicoba Dan untuk dimiliki Sementara video ini Ini dulu Unboxing Sama review singkat Dan Kedepannya Kita akan coba Sepatu ini Bagaimana Dan untuk Video review Pemakaiannya Ditunggu aja ya guys Terima kasih Kalian sudah menonton Semoga bermanfaat Jika kalian ada pertanyaan Atau kalian sudah Menggunakan sepatu ini Boleh Share pengalaman kalian ya Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam olahraga Sampai jumpa